Bersambung Brussel, kota menawan di pusat Eropa. Lebih dari seribu organisasi internasional mendirikan kantor pusatnya di sana, termasuk WCO. Ya, organisasi kepabianan dunia itu bermarkas di Brussel, ibu kota Belgia. Kami berkesempatan mengunjungi kolega kami yang sedang bertugas di WCO. Sobat BC, yuk kita berkenalan dengan Mas Tejo. Perkenalkan, nama saya Tejo Kusuma. Saya adalah pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Direkturat Jenderal Beadan Cukai. Saat ini saya bertugas sebagai Technical Officer, atau TO, pada World Custom Organization, atau WCO. Saya bergabung dengan WCO pada bulan Januari 2015. Gimana caranya jadi Technical Officer di WCO? Awal mula saya menjadi Technical Officer, yaitu pada tahun 2014, WCO mengumumkan kepada seluruh negara anggota WCO lowongan posisi Technical Officer. Saya melamar posisi tersebut, dan setelah melalui berbagai tahapan seleksi, akhirnya saya diterima sebagai Technical Officer di WCO. Lalu, apa sih tugas dan fungsi Technical Officer? Fungsi Technical Officer bagi WCO adalah untuk menjalankan tugas-tugas kesekretariatan WCO. Tugas Technical Officer meliputi, mempersiapkan sidang-sidang WCO, misalnya mempersiapkan agenda sidang WCO, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sidang WCO, dan menyiapkan laporan jalan sidang. Technical Officer juga bertugas untuk memberikan asistensi kepada negara-negara anggota WCO. Selain itu, Technical Officer juga bertugas untuk mewakili WCO pada pertemuan-pertemuan konferensi atau sidang-sidang internasional yang diselenggarakan oleh organisasi internasional lainnya. Wah, keren ya Sobat BC! Jadi, berapa lamakah masa jabatan TO? Posisi Technical Officer bekerja berdasarkan kontrak untuk periode 5 tahun. Waktu yang berharga ya untuk menambah pengalaman. Setuju nggak Sobat BC? Nah, sekarang coba kita tanya ya tentang suka-duka menjadi TO. Ada banyak sekali suka dan duga menjadi Technical Officer. Sebagai Technical Officer, kita mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dengan petugas pabean atau Custom Officer dari berbagai belahan dunia, dengan berbagai latar belakang. Technical Officer juga berkesempatan untuk melihat dan memahami berbagai kebijakan maupun praktek pabean dari berbagai negara-negara anggota WCO yang cukup berbeda satu dengan yang lainnya. Tantangan utamanya adalah pada saat kita harus mengunjungi negara-negara anggota WCO yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar internasional utama. Misalnya bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Arab, ataupun bahasa Rusia. Sehingga kita harus mengandalkan peran penerjemah saat berinteraksi dengan mereka. Oh, ternyata ya Sobat BC, sukanya lebih banyak loh dari dukanya. Pasti Sobat BC penasaran. Cerita pengalaman atau Tour of Duty Mas Tejo selama menjabat sebagai TO. Selama menjalankan tugas sebagai Technical Officer, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman mengunjungi negara-negara anggota WCO dari berbagai kawasan, misalnya kawasan Afrika, kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa Timur, Amerika Tengah, maupun Amerika Selatan. Baik dari negara yang maju maupun negara yang sedang berkembang. Selain itu, saya juga pernah mewakili WCO dalam pertemuan-pertemuan internasional, misalnya dengan IKO, dengan IATA, dengan IMO, ataupun organisasi-organisasi internasional lainnya. Wow, keren banget. Benar-benar pengalaman yang mengasihkan. So, apa sih kesan-pesan Mas Tejo selama di WCO? Kesan saya adalah tugas sebagai Technical Officer telah membuka Cakrawala baru bagi saya mengenai pentingnya wawasan internasional dalam memandang peran dan tugas institusi PAPEAN. Hal ini sesuai dengan slogan WCO, yaitu Border Divide Custom Connect. Dengan demikian, institusi PAPEAN adalah institusi yang menghubungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya, yang dipisahkan oleh batas-batas negara. Pesan-pesan saya adalah bahwa bagi pribadi saya, kesempatan menjadi Technical Officer adalah sebuah kesempatan yang unik. Untuk itu, saya berpesan supaya kita senantiasa memperkaya dari kita sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan pengalaman-pengalaman, dan senantiasa pun dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Sehingga apabila kita menemui kesempatan-kesempatan, kita siap untuk menerima dan meraihnya. Terima kasih. So inspiring ya Sobat BC! Demikian sekilas tentang Technical Officer di WCO dari Mas Tejo. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!